Sekarang saya lagi berada di Hotel Intercontinental Ponek Indah, Jakarta Selatan Untuk menghadiri launching dari sebuah mobil baru dari Mitsubishi Yang mungkin akan menjadi fenomena baru di kelasnya Mobil apa itu? Ayo kita ke dalam Mobil baru dari Mitsubishi, Mitsubishi Expander First Mitsubishi menyebut kalau mobil ini disiarkan untuk masuk ke dalam segmen Low SUV Bukan OMPV seperti Expander yang biasa Karena disiarkan untuk masuk ke dalam segmen Low SUV Jelas mobil ini diberikan beberapa detail Yang semakin mencirikan jati dirinya sebagai sebuah SUV yang gagah Apa saja detail baru yang ada pada Mitsubishi Expander Cross Ayo kita kulik Pertama yang terlihat antara Expander biasa dengan Expander Cross adalah pada grillnya Dan kalau kita lihat ini grill Pada Expander Cross ini berwarna smoke atau gelap yang agak hitam Dan kalau kita perlukan lebih detail lagi Sekilas tampak mirip dengan grill punya Pajara Sport Lalu kita bergeser ke samping Di samping terdapat OMPV berwarna hitam Lalu juga pada pelak kita bisa lihat Menggunakan palang lima dengan ukuran pelak 17 inci Yang mana ukuran pelak ini 1 inci lebih besar daripada Expander Sport dan Ultimate Masih di area samping juga ada side body molding Kalau kita naik ini ada roof rail Yang tidak hanya membuat yang makin jaga Tapi juga fungsional karena bisa membuat ini menampung lebih banyak barang Sekarang kita ditelakannya Overall masih sama dengan Mitsubishi Expander biasa Tapi bedanya pada bagian atas ini dicat berwarna hitam Selebihnya sama saja Sekarang kita lihat mesin Kita lihat ini ruang mesin dari Expander Cross Lebih rapi kalau dibandingkan dengan Expander biasa Apas ini juga seri dikasih pedang dan cover mesin Namun kalau kita tinjau dari segi teknis Tidak ada beda antara mesin yang terakai dengan Expander Cross dengan Expander biasa Ya mobil ini masih menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan kode 491 Mesin berkode 491 ini mampu memasihkan tenaga sebesar 105 dekoda di 6000 RPM Dan torsi 141 Nm di 4000 RPM Tenaga tersebut misalkan ke arah depan Melalui transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan Kita berada di interior Mitsubishi Expander Cross Secara keseluruhan sama saja desainnya dengan Expander biasa Desain dashboardnya sama Instrument partner sama Semuanya sama Bahkan sampai bahannya pun sama Ya ini plastik Sebagian masalah masih plastik Kita lihat di dashboard Plastik Routine juga plastik Ya hampir semua plastik disini Namun memang buat Expander Cross ini jadi lebih mewah Di dalamnya adalah karena pada model ini sudah dilapis jok kulit berwarna hitam dan coklat Dan untuk informasi saja bagi guarders kalian Jok kulit ini hanya terdapat pada Expander Cross Premium Package Yang mana itu merupakan varian tertingginya Sedangkan pada Expander Cross yang di bawahnya atau varian standarnya Masih menggunakan jok berwarna fabrik warna hitam Bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira mobil ini akan kembali menjadi fenomena di kelas low SUV di Indonesia? Sampaikan saja semua komentar atau mungkin penilaian kalian terhadap model ini di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like kalau kalian suka video ini Share ke semua sosial media kalian Dan jangan lupa subscribe channel Gardo Untung Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Baga Satan Pilihan Terima kasih telah menonton